Intro Hey what's up guys, selamat datang kembali di Naksir Sneakers Di kesempatan kali ini gue akan melakukan review terhadap sepatu Nike KD13 Jadi sepatu yang menarik banget dan sebelumnya gue pengen shout out dulu ke Nike Karena box yang ada di sepatu ini bener-bener keren banget Gue suka sama overall presentasinya Bener-bener smooth banget, simple menurut gue tapi berkelas banget guys Dan kalau kita ngomongin sepatunya ini bener-bener menarik banget Karena di tahun lalu, di tahun 2019 Sepatu Nike KD12 merupakan sepatu yang menurut gue top list banget Dan merupakan salah satu sepatu ternyaman di tahun 2019 Di tahun ini menurut gue pribadi sepatunya gak banyak berubah Dan memang secara bentuknya sendiri Kita gak mendapatkan banyak banget perubahan dibandingkan sepatu Nike KD12 guys Sebelumnya gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point Jadi thank you banget buat Hoops Point Dan sepatu ini dijual dengan harga Rp 2.279.000 Berarti kalian tertarik sama sepatu basket, perlengkapan basket, dan aksesoris basket lainnya Kalian bisa langsung check out ke Hoops Point Gue masukkan link di bawah Jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website Hoops Point Seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini jujur tidak banyak berubah secara looksnya sendiri Dan cutting-annya hampir mirip seperti Nike KD12 Tapi ada beberapa improvement yang gue cukup suka yang diberikan Nike pada sepatu Nike KD13 ini Yang pertama pada bagian outsole-nya sendiri Kita mendapatkan traction pattern yang menurut gue jauh lebih tebal dibandingkan dengan Nike KD12 Ini menurut gue oke banget karena di sepatu ini kita mendapatkan solid rubber outsole Dengan circular pattern yang kita juga tau di sepatu-sepatu basket zaman sekarang Sering banget circular pattern itu digunakan saat ini guys Jadi gue berharap banget untuk traction-nya sendiri kita bisa mendapatkan traction yang bagus Saat kita gunakan untuk bermain basket di lapangan Dan untuk bagian kusinnya sendiri, jujur ini yang membuat gue memilih Nike KD line Menjadi sepatu terbaik di tahun 2019 Karena harganya sendiri nggak terlalu mahal seperti sepatu-sepatu lain menurut gue Tapi cushion-nya itu kita juga dapat cushion yang bener-bener premium di sepatu ini Kita mendapatkan full length zoom strobel dan juga kita mendapatkan double stack di bagian forefoot Jadi itu menurut gue bener-bener eksklusif banget Dan gue suka banget sama overall feel-nya saat pertama kali gue pakai sepatu ini Jujur kerasa banget overall bouncy-nya Jadi saat kalian pertama kali pakai kalian bisa langsung ngerasain sensasi yang berbeda Sama sepatu-sepatu yang pernah kalian cobain sebelumnya Kalau kalian pengen ngerasain gimana rasanya zoom Kalian bisa cobain sepatu Nike KD 13 Karena ini memang berasa banget Dan ini menurut gue juga merupakan salah satu cushion yang gue prefer untuk gue pakai di lapangan saat ini guys Dengan cushion yang cukup eksklusif seperti ini Kita juga bakal kehilangan beberapa cord feel menurut gue pribadi Tapi gak apa-apa guys meskipun begitu menurut gue pribadi Buat kalian para penggemar cushion Pasti kalian bakal menyukai apa yang diberikan pada sepatu Nike KD 13 ini Ngomongin material upper yang ada di sepatu ini Jujur gue kangen banget sama quad axel flywire Gue gak tau kenapa karena itu cuma dipakai di sepatu Nike KD 12 aja Padahal untuk overall feel-nya sebenernya nyaman banget Dan di sepatu ini udah gak ada lagi Tapi kita mendapatkan overall material berupa textile Dan ada beberapa sintetik material juga terutama di bagian samping Yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lockdown juga terutama di bagian upper midfoot kalian Dan menurut gue pribadi juga material yang digunakan pada sepatu ini bener-bener soft Jadi ini gak memerlukan breaking time sama sekali Menurut gue pribadi kalau gue lihat dari overall presentasinya juga Gue cukup suka dengan apa yang diberikan pada sepatu ini Karena menurut gue overall sepatunya itu bener-bener simple banget Terutama di colorway yang ini ya Swoose logo berwarna putih Kevin Durant nomor 7 di bagian tang Nomor 7 di bagian samping KD logo di bagian belakang Dan juga tali yang kita dapetin di sepatu ini menurut gue juga cukup premium Karena ini semi-wax lace Jadi ini keren banget guys Dan ngomongin masalah fit yang ada di sepatu ini Dan overall impression secara keseluruhan Menurut gue pribadi sebenernya mirip banget sama apa yang kita dapet di KD12 Terlepas dari kita kehilangan dari Quad Axile Flywire Sebenernya overall fit dari sepatu ini Kalian bisa beli sesuai dengan apa yang pernah kalian pakai di Nike KD12 Atau kalau kalian belum pernah cobain Kalian bisa beli true to size Atau kalian bisa naik setengah size di regular size kalian masing-masing Dan satu hal yang gue pengen info kalian Sepatunya itu di bagian depan narrow banget Jadi buat kalian para wide footers pastikan Kalian cobain sepatu kalian di store sebelum kalian beli sepatunya guys Dan beberapa hal yang gue suka pada sepatu ini Sebenernya ada pada bagian tangnya sendiri Karena tangnya itu kayak terbuat dari material foam gitu Ini juga foam yang gue bisa bilang cukup berbeda dari foam-foam yang pernah gue pakai sebelumnya Dan tang yang ada di sepatu ini bener-bener kayak bisa nge-scalp di bagian midfoot gue Jadi ini salah satu fitur yang gue suka di sepatu ini Dan terlebih lagi untuk overall padding-nya sendiri Jadi hampir mirip lah sama sepatu-sepatu KD sebelumnya Satu hal juga yang gue bisa take note pada sepatu ini di bagian samping Di sini ada bagian foam yang ini berfungsi untuk menjaga heel kalian Agar berada tetap pada posisi yang seharusnya Dan satu hal setup yang gue bisa bilang berbeda antara sepatu Nike KD 13 dan KD 12 Ada di bagian forefoot kita kehilangan foam yang berfungsi untuk memberikan kita support Pada bagian lateral movement saat kita bergerak di lapangan basket Tapi di samping itu kita juga mendapatkan plastic piece yang berwarna biru Ini menurut gue ini berfungsi untuk memberikan kita stabilitas Agar foam-nya itu tidak terlalu over-compress guys Overall menurut gue pribadi secara first impression Buat kalian yang demen banget sama Nike KD 12 Atau kalian pengen punya sepatu itu lagi Kalian bisa cobain sepatu Nike KD 13 ini Secara overall cutting-nya sendiri bener-bener mirip banget Terlepas dari adanya beberapa fitur yang diganti atau ditambah Di sepatu ini sebenarnya tetap memberikan overall feel yang cukup serupa Secara first impression menurut gue pribadi And that's about it guys Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini Thank you juga buat Hoops Point See you on next video guys Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Yang cinta sneaker seperti gue Well guys, thank you so much Have a good one Peace I'll see you next video